Terima kasih. Pernyataan berikut yang benar mengenai kalor adalah titik-titik. Pernyataan yang benar tentang kalor ya. Nomor A, jika sebuah benda dipanasi, maka akan memiliki lebih banyak kalor daripada sebelumnya. Benar atau salah? Dipanasi, jadi benda. Kemudian dipanasi berarti mendapatkan kalor dari luar. Nah, kemudian akan memiliki lebih banyak kalor daripada sebelumnya. Nah, ini masih kita ada calon untuk bisa itu ya, menjadi jawaban ini ya. Jadi kan menerima kalor. Kemudian jika suatu benda meningkat, dapat dipastikan telah ada kalor yang masuk ke benda. Nah, ini suhunya meningkat ya. Kalau suhu benda meningkat, dapat dipastikan telah ada kalor yang masuk ke benda. Betul. Jadi kalau misalkan suatu benda dikenai kalor, maka nanti akan terjadi perubahan suhu. Kalau kalornya masuk, berarti bertambah, maka nanti suhunya akan naik. Tapi kalau kalornya lepas, maka suhunya akan turun. Jadi nomor B ini benar. Kalau B benar, berarti kemungkinannya adalah A, B, C atau B saja. Yang ini kan tidak mungkin, yang E. Sekarang yang C. Kalor menyatakan banyaknya energi yang sedang berpindah akibat perubahan suhu. Ya, jadi ini. Kalor itu adalah, jadi kalor itu adalah H, itu kan selalu mesin ya. MC delta T. Jadi banyaknya kalor yang berpindah akibat perubahan atau perbedaan suhu. Banyak sekali. Ada MC delta T, kemudian HA delta T. Jadi kalau misalkan nanti ada kalor yang konduksi itu, ini ya. Laju konduksi. Laju konduksi, nanti ada KA delta T per L dan sebagainya ini. Ini laju konduksi. Ya, laju. Berarti kalor per waktu. Jadi ini banyaknya energi yang sedang berpindah. Oke, jadi lebih banyak kalor daripada sebelumnya. Jadi ini A, B, C. Ini ya, yang benar. A, B, dan C. Oke, itu ya. Kemudian ini. Kita lanjutkan lagi. Nomor 16. Nomor 16 ini. Benda A, bermuatan listrik plus 4 mikrokulom. Kemudian benda B, bermuatan listrik plus 20 ya, 20 mikrokulom. Ditempatkan terpisah pada jarak tertentu. Manakah pernyataan berikut yang tepat tentang gaya elektrostatis pada masing-masing benda tersebut? Keterangan ini ada F, A, B berarti gaya pada benda B oleh benda A. Berarti ini penyebabnya A. Ini kesepakatan penulisan saja. Kalau F, B, A berarti gaya pada benda A oleh benda B. Jadi penyebabnya adalah yang ini. Nah, sekarang ini ya. Jadi disitu ada benda bermuatan plus, ini adalah yang A, ini plus 4 mikrokulom. Kemudian yang B, ini plus 20 mikrokulom. Ini ya, 20 mikrokulom. Nah, untuk benda ini terpisah pada jarak tertentu. Berarti ini terpisah pada jarak misalkan R. Pada jarak R. Maka pernyataan yang benar ya, ini harus mencari. Manakah pernyataan berikut yang tepat tentang gaya? Nah, kalau benda ini, kemuatannya sejenis, maka dia akan saling menolak-menolak. Ini ada F. Jadi misalkan ini adalah F, A akibat B. Jadi tulisannya F, B, A. Kemudian ini ada F, B akibat A. F, A, B. Ini ya, vektor. Kalau besarnya, besarnya ya, F, B, A maupun F, A, B, itu besarnya sama. Berapa ya? K, K, A, K, B, B per R kuadrat. Ini besarnya. Tapi hati-hati, ini adalah vektor. Penulisannya vektor tuh ini. Di opsinya ini, ada tanda panah di atasnya itu. Nah ini, ada tanda panah ini ya. Itu vektor. Dengan demikian, kalau kita lihat dari sini. Kalau dituliskan secara matematis bagaimana? Yang F, A, B ke kanan. Yang F, B, A ke kiri. Harusnya yang tepat adalah antara D atau E ini. Menurut kalian yang benar yang mana? Yang D, betul. Jawabannya yang D. Kenapa D? Karena arahnya berlawanan. Berarti salah satunya harus negatif dari yang lain. Besarnya sama. Nilainya sama. Tapi arahnya berlawanan. Jadi yang benar adalah yang ini. Jadi ini vektor negatifnya. F, A, B atau negatif dari F, B, A. Besarnya sama. Cuma arahnya berlawanan. Kalau misalkan tarik-menarik, apakah berlaku yang D juga? Misal. Misal ada muatan ini. Plus satunya min. Berarti ini kan mengalami gaya kulom juga. Atau gaya listrik. Statis itu. Kalau misalkan ini adalah A, ini B. Berarti ini adalah F. B, A. Ya. Oh, kebalik. Oh, bentar-bentar. F, A, B, A. Ini F, A, B. Penulisannya seperti ini. Nah, berarti ini berlaku seperti apa? F, B, A sama dengan tetap minus. Itu kan arahnya juga berlawanan. Yang F, B, A ke kanan. F, A, B ke kiri. Jadi, yang D ini berlaku untuk yang tolak-menolak maupun yang tarik-menarik. Tolak-menolak dia kan arahnya juga berlawanan. Tarik-menarik juga arah berlawanan. Tapi besarnya sama. Ini materi kelas 12. Jadi, nanti kalau konsep seperti ini tidak perlu menghitung. Tidak perlu menghitung. Yang penting ada materi. Jadi, dalam listrik statis, kalau benda itu bermuatan listrik, maka dia akan mengalami gaya kulomb. Ya, gaya kulomb seperti ini. Bisa dilanjut? Bisa ya? Lanjut ya? Nanti saya kirimkan PDF-nya dan rekamannya. Kalau untuk mengulang-ulang. Saya lanjutkan di soal berikutnya. Nanti kalau sudah waktunya ke atas, langsung ke atas saja ya. Kalau waktunya ke aula. Nah, ini ya. Kemudian, soal berikutnya. Nah, ini materi kelas 10 sektor. Ya. Pakai IJK-IJK itu. Cuman dibawa kemana ini? Apa? Apa Han? Ya sih. Contoh saya di kelas itu. Gaya. Low Rens. Magnetic force. Gaya Lorenz. Gaya Lorenz itu bisa dialami oleh benda bermuatan atau penghantar yang dilewatkan di medan magnet. Di kelas. Di kelas kan saya contohkan untuk penerapan cross product. Itu kan berarti harus tahu. Ini ya. Proton move with velocity dengan kecepatan. Sekian ini. Ya. Dengan kecepatan. V, 2I min 4J plus K. Metrosecond in a region with, in, in which the magnetic field is B. Itu 2I. Kemudian 2J min K. T. Tesla. Itu ya. The magnitude of magnetic force. The magnitude of magnetic force. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa. Yang mungkin belum membahas ini ya. Saya beritahukan bahwa untuk Gaya Lorenz. Gaya Lorenz. Jadi ada Gaya Lorenz F. Ini adalah. Ada 2 jenis ya. Untuk benda bermuatan berarti. G. Dikalikan kecepatan. Cross. B. Tidak boleh dibalik. V cross B. Ya. Ada lagi yang Gaya Lorenz pada kumparan. Contohnya di kipas angin itu. Itu nanti pakai. I. L. Cross. B. Nah ini yang mana? Karena ini ada V dan B. Ini kan sebuah proton bergerak. Proton bergerak. Berarti pakai persamaan yang satu ini. Gitu ya. Oke. Sekarang kita pakai itu. Jadi kita mencari. The magnitude. Besarnya. Berarti kan harus mencari dulu. Mencari. Berapa vektor F nya dulu. Pakai cross itu. G. G nya siapa? G proton. Berapa muatan proton? Bapak atau tidak? Muatan proton. Itu sama dengan muatan elektron. Biasanya di sini diketahui kalau muatan elektron. 1,6. Kali 10 pangkat itu 19. Sepanjang ini ya. Kalau masanya ini ya. Masa proton, masa elektron. Itu beda. Tapi kalau muatannya. Sama. Ya. Kita dekati saja dengan 1,6 ya. Atau nanti kalau dimasukkan ini berarti lokap sepanjang ini. Ini ya. Oke. Berarti dimasukkan. G. Kemudian. V. V cross B. Ini tidak boleh terbalik. Jadi ini saya masukkan yang 1,6 saja ya. Kali 10 pangkat min 19. Kemudian. Pakai materi saja ya. I, J, K. Ya sih di kelas sudah atau ini? Sudah. Materi cross product. Oke. Berarti berapa ini? 2. Min 4. 1. 2. Min 4. Kemudian. 1. 2. Min 1 ya. Kemudian 1. 2. Berarti ini ada. Saya tulis di sini. 1,6. Kali 10 pangkat. Min 19. Min 4. Kali min 1. 4. Min. Ini ada 1 kali 2. 2I. Ini ya. Ini. Ini ya. Kemudian. Yang J. 1 kali 1. 1 kali 1. Berarti 1. Kemudian yang ini. min 2 kali min 1. Berarti. Min. Min 2. J. Kemudian. Yang K. Oh sebentar. Bentar. Saya keliru tadi ya. Bentar, bentar? Bentar. Bentar ya. Bentar. Sekarang yang K. Yang K berarti kan ikut ini lagi ya. 2 dan. 2 dan 2 ya. Berarti berapa ini? 4. Kemudian yang ini. Min 4. Kali 1. Min min 4. Ini K. Nah berarti ini hasilnya adalah. 1,6. 1,6. 19. Ini. 2I. Plus. Berapa? 3J. Plus. 8K. Nah ini. Itu nanti berarti. Kalau mencari besarnya. Dikalikan ke dalam satu-satu. Boleh. Satu dikuadratkan. Atau. Itu tetap di luar. Nanti kan akhirnya kan. 1,6 dikuadratkan. Di akar lagi ya. Kalau mau dituliskan ini ya. Jadi sebenarnya kalau mencari besarnya. Besarnya kan berarti untuk mencari F tadi. Besarnya F. Tadi kan 1,6. Kali 10 pangkat min 19. Berapa tadi? 2I ya. 2I. 3 dan 8. Terus 3J. Terus 8K. Ini kan kalau misalkan dikalikan ke dalam kan akhirnya. 3,2. 10 pangkat min 19. I. Plus. Berapa itu? 18. 48 ya. C ditambah. 1,2,8. 10 pangkat min 19. K. Ini ya. Nah, jadi kalau mencari besarnya. Ya. Di akar. Besarnya F. Berarti akar dari. 3,2. 3,2 kali 10 pangkat min 19. Tapi aslinya sebenarnya. Ini bisa dikeluarkan kok. Kalau kita lihat ya. Ini kan sebenarnya boleh saja. masing-masing 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 2. Kuadrat ini kan. Ditambah. Yang J berarti kan ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 3. Kuadrat plus. 1,6. 10 pangkat min 19 kali. Berarti berapa? 8 ya. Kuadrat. Ini kan bisa dikeluarkan semua ini. Ya. Akar dari. 1,6. 10 pangkat min 19. Kuadrat. Berarti ya. Ini. 2 kuadrat plus. Berapa? 3 kuadrat plus. 8 kuadrat. Oke. Berarti ini bisa dikeluarkan akar. 1,6. 10 pangkat min 19. Akar dari. 4 plus. 9 plus. 64. Berapa itu? 77 ya. Berarti 1,6. 10 pangkat min 19. Akar. Akar 77 itu berapa? Nanti kita pakai pendekatan ini ya. 1,6. 10 pangkat min 19. Akar 77. Lek 9 kan 81. Kalau 8 kuadrat 64. Ya. Berarti kan tidak sampai. antara 9 sampai 8 ya. 8 sampai 9. Anggap saja kisaran misalkan 8,5 ya. Misalkan 8,5. Nanti kalikan saja ini. 1,6 kali 8,5. 30. Berapa ini? 8 ya. Terus 4,8. 12. 12. 0,16. 3. 13,6. 10 pangkat min 19. Ada tidak di situ? Jawabannya adalah berapa? 13,6. Atau ini 1,36. 10 pangkat min 19. Tadi kan tidak ada. Adanya 1,4. 10 pangkat. Oh, 18 ini ya. 10 pangkat min 18. yang B. Jadi itu adalah terapan dari cross product. Perkalian silang dari dua buah vektor. ada di Gaya Lorenz. Cuman di kelas IPA 3 ya. IPA 3 saya pakai yang ini atau pakai yang pertama atau yang kedua? Yang G. IPA 4 pakai yang L, I, L, B, atau G, G. Ada kelas yang saya contohkannya tidak pakai G, V, B, tapi pakai I, L, B. Jadi mungkin pas 1, 2, 3, 4 beda-beda. Tapi prinsipnya sama. Itu dari bab yang sama. Nah ini materi kelas 12. Kalau Yosi di kelas sudah sampai bab apa? Gimana? Belum. Ini materi kelas 12. Materi kelas 12. Tadi di kelas saya beli contoh itu penerapan cross product. Tapi tidak apa-apa ya. Tapi kan cross productnya bisa disampaikan ya di kelas. Oke. Yang penting pakai itu. Itu bisa. Kalau ini materinya materi kelas 12. Bisa dilanjut ya. Oke. Masih ada waktu 12 menit untuk yang kegiatan OSIS. Rahadatul ikut OSIS. OSIS. Habis ini ke OSIS sana berarti. Kau apa? Kalau sana. Semuanya ke OSIS. Saya lanjutkan ya. Lanjut. Ke 17 sudah. Sekarang ini. nomor 18 ya. Ada soalnya pakai basengers. saya yakin kalian bahas inggrisnya kan sudah lancar semua. Oke. Ini ya. An airplane. Oke. Jadi pesawat terbang ini bergerak dengan kecepatan. Speed. Speed itu berarti kelajuan ya. Tidak diberi vektor. 600 km per jam. Kemudian. Apa ini? Pesawat itu menghadapnya. Hidungnya ini ya. Menghadap ke arah barat. Jadi kalau misalkan ini pakai arah angin itu utara berarti sana timur barat selatan gitu ya. Nanti mengerjakannya pakai ini aja bermuda. Jadi pesawat itu ke arah barat. Saya gambarkan vektornya ke sana. Vektor kecepatannya gitu ya. Speednya kan nilainya. Jadi misalkan ini adalah V. V dari pesawat. Nah, kemudian udara atau angin ya. Angin. Angin. Kecepatannya 40 km per jam ke arah barat selatan. Berarti mojok di sini. V dari angin. Sudut yang dibentuk adalah 45 derajat. Nah, sekarang kecepatan relatif pesawat terhadap tanah. Berarti mencari resultan vektor. Mencari resultan vektor. Pakai metode apa ini? Yang paling mudah. Pakai. Sejar ginjang. L2 pakai sejar ginjang aja ya. Kalau banyak pakai yang analitik itu. Mudah. Berarti kalau ini kan kita mencari ini. V resultannya. V resultan. Nah, ya. V resultan. Oke. Mencari V resultan. Kemudian ini kita akan cari seberapa nilainya. Nilainya. Untuk mencari resultan. Berarti ada VR adalah akar dari kecepatan pesawat kuadrat plus kecepatan angin kuadrat plus dua kali kecepatan pesawat kecepatan angin kos 45. Sudutnya itu adalah 45 antara VP dan VA. Pasukkan aja di sini. VP ini semuanya karena satuannya pakai kilometer per jam. Berarti kita tidak bisa ubah ya. Tidak bisa diubah. Berarti 600 kuadrat plus 40 kuadrat plus dua kali 600 kali 40 kosnya ini setengah akar 2. Setengah akar 2 ampuh kena akar lagi gitu ya. Berarti ini angkanya jelek-jelek ini. Apa boleh pakai kalkulator? Boleh? Oh yaudah. Berarti kalau boleh pakai kalkulator saja. 3 6 ini ya. 1 6 ini kemudian ini 2-nya hilang ya. 2-nya hilang. Berarti ini ada 24 ribu kalikan akar 2. Nah ini. Tapi kalkulatornya tidak boleh kalkulator HP atau biasanya? pakai kalkulator saintifik berarti ya. Sekarang kita pakai ini. 36 6 plus 1.600 akar 2 dikali dengan itu. Bentar. Berarti berapa? 3 24 ya. 24 ribu dikali akar 2. ditambah. Ditambah. Bentar. Bentar. Ini biar mudah saja. Langsung akar. oh, saya tadi oh, betul itu ya. 36 00 ditambah 1.600 ditambah lagi 24 24 ribu kali akar 2. Hasilnya ini adalah ini sekali ini ya. Nanti diisi di sini. Hasilnya adalah kalau di kalkulator 6 28 9 kalau dibulatkan berarti 6 3 sini hanya ada satu itu saja kan. Nah, sudutnya berapa derajat? Nah, itu kita tidak usah menghitung kalau itu. Karena hanya itu saja. Kecuali kalau nanti ada yang sama yang nilainya sama. Nah, kalau misalkan ada nilainya sama bagaimana? Berarti nanti untuk mencari sudut ya. Jadi ada sudut ini sudut alfa kemudian ini beta jadi nanti pakai ini. Alfa ini kan menghadap ke sini. Sisi ini adalah VA panjangnya ini. Ya tak? Berarti ada VA persin alfa sama dengan VP persin beta. Jadi menghadapnya ini. ya. Kemudian VR per sin sudah VR nanti pakai sudutnya pakai yang ini. Persin theta. Theta itu maksudnya yang ini ya. Theta. Yang 45 itu. Jadi kalau mencari arahnya nanti bisa pakai itu. mencari alfa berarti mencari alfa ini. Berapakah alfanya ini? Ini ya. Itu ya. Kalau misalkan nanti ketemu ada yang 6,3 nya lebih dari 1. Nah kan untuk mencari sudutnya arahnya relatif terhadap arah barat nanti mencari alfa ini. Kalau mencari alfa berarti pakai ini. Pakai yang VA per sin alfa sama dengan VR nya kan sudah diketahui lah. Per sin theta. Ini VR nya diketahui dari ini tadi. Kemudian theta nya diketahui dari soalnya. 45 itu. VA diketahui dari soal. Kita akan mencari alfa itu. Untuk mencari arah ya. Jadi kalau misalkan ini ini maksudnya adalah arah vektor. Arah vektor itu. Vektor resultan terhadap arah barat. Oke ya. Lanjut ya. Gimana? Raihan ke atas. Sekarang. Jam 1 kurang 3 menit ya. Kalau ke atas ke atas saja ke awal. Daripada nanti sekarang terlambat. Kalau yang OSIS silahkan. Nggak apa-apa. Nanti Nanti saya kirimkan pembahasannya ini ya. Ya sih juga. Gak ke atas? Oh enggak. Ayo. Kalau yang acara OSIS boleh ya. Boleh ke atas saja. Jam 1 tuh. Lanjut ya. Pemilihan. Pemilihannya tanggal jam berapa? Setengah 2 ya. Ketua OSIS. Setengah 2. Nanti kita acara nanti ini sampai setengah 2 aja ya. Setengah 2. Mungkin nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kapan gitu nanti saya kabari lagi ya. Oke ya. Oke ya. Oke ya. Oke ya. Oke sekarang nomor 19. Nah nomor 19. ini sebuah perubahan perusahaan ya. Perusahaan mobil. Ini sedang memproduksi apa itu? Menguji ya. Menguji mobil baru. pada ya ini pada link tasan melingkar ya. Menguji mobil baru pada link tasan melingkar 120 meter jari-jarinya. jika prototip mobil tersebut masanya adalah 120 kilogram. Kemudian dites atau diujicobakan dengan kecepatan 90,72 kilometer per jam. Kemudian koefisien ya koefisien gesek statisnya. Berapakah koefisien gesek statis. Ya. jadi ini nantinya menggunakan konsep gerak melingkar. Gerak melingkar. Jadi kalau misalkan digambarkan tampak atas gitu ya. Tampak atas. Jadi ada lintasan ini. Ada lintasan. Nah jadi mobilnya itu bergerak di sini. Jadi ini ke sana. kecepatannya V. Kemudian ini jari-jarinya. Berapa jari-jarinya? 120 meter. Jadi ya. Agar dia tidak terlempar keluar. Kalau misalkan dia lintasannya licin itu kan terlempar keluar. Tidak bisa menikung. Ya. Tidak bisa menikung. Jadi ini harus ada gaya gesek. Jadi ada gaya gesek di sini. FS. S. Kenapa F statis? Jadi gaya gesek ada dua macam ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Kinetis itu kalau bendanya bergeser relatif terhadap lintasan. Kalau ini kan dia tidak bergeser relatif terhadap poros putar ini. Dia posisinya selalu di 120 meter dari pusat putaran. Jadi dia dikatakan statis relatif terhadap titik pusat lintasan. Nah kecepatannya sudah diketahui sekian ini. Berarti ini kita ubah ke meter per sekon karena ini sudah meter. Ini meter. Jadi ada V itu adalah 90,72 kilometer per jam. Harus diubah ke meter per sekon. berarti ada 90,72 ribu oh dikali seribu ya dikali seribu per 3.600 berarti ini adalah 90,720 per 3.600 berapa itu? 90 oh 90 720 mestinya angkanya bulat 3.600 ternyata tidak bulat juga ya. Ini adalah 25,2 meter per sekon. oke. Oke sampai situ ya. Kemudian kita lihat gerak melingkar. Dalam gerak melingkar ini ya. Dalam gerak melingkar tidak ada sigma F centripetal sama dengan M kalikan A centripetal. Yang berfungsi sebagai gaya centripetal itu adalah F S gaya gesek statis kemudian ini adalah M V kuadrat per R R itu panjang lintasan jari-jari lintasan. Sedangkan untuk gaya gesek statis ini nanti adalah mu S kalikan N nah N nya apa? Jadi kalau misalkan mobil itu dilihat dari depan dilihat dari depan itu ya dilihat dari depan dia itu punya gaya gesek ke sana ke arah pusat putaran kemudian punya gaya berat W dia karena menyentuh lintasan berarti ada gaya normal N ya karena mobilnya tidak bergerak naik atau turun maka berlaku sigma F Y sama dengan 0 berarti N min W sama dengan 0 berarti N sama dengan W sama dengan gaya berat gaya berat itu apa? gaya berat adalah masa dikalikan gravitasi sehingga nanti disitu mu S N itu mu S nya tetap ada mu S N nya diganti dengan M G kemudian ruas kanan M P kuadrat per R ini ya jadi sudah ketemu itu tinggal kita masukkan sini M nya bisa coret ini M nya coret kita tinggal menghitung mu S sama dengan V kuadrat per G R ya mu S sama dengan V kuadrat per G R V nya berapa? 25 2 kuadrat G nya sebentar G nya di soal itu disebutkan tidak kalau tidak disebutkan lihat di bagian depan pakai 9,8 ternyata ya jadi di soal itu sudah ditetapkan pakai 9,8 di bagian depan nanti ketika mendapatkan soal 9,8 berarti ini adalah 9,8 R nya tadi berapa? 120 meter ini ya 120 meter nah ini tinggal dioperasikan kita hitung ya 25,2 kali dikuadratkan ya kemudian dibagi 9,8 dan 120 ketemunya adalah ini 0,54 keeficien geseknya kita cek di opsinya sudah ya B 0,54 ini 0,54 jadi koeficien gesek statisnya adalah 0,54 yang dari rumah terlihat jelas ya suara dan gambarnya kita lanjutkan sekarang di soal nomor 20 1 1 2 2 1 3 nah baik nomor 20 ya nomor 20, bola pejal bola pejal logam berjari-jari 10 cm dipanaskan pada suhu tertentu sehingga bola memancarkan radiasi dalam bentuk gelombang spektrum gelombang nah ini materi kelas 12 jadi ketika ada benda yang dia punya suhu tertentu setiap benda yang bersuhu itu mesti memancarkan gelombang elektromagnetik dengan nanti gelombang elektromagnetiknya mayoritas pada sepanjang gelombang berapa kalau kita mayoritas di inframerah, makanya tidak kelihatan cahaya yang dipancarkan atau gelombang yang dipancarkan makanya ketika malam hari di militer itu biasanya ada kacamata untuk melihat objek malam hari yang tanpa lampu pakai kacamata inframerah sehingga kelihatan oh ada objek di sana karena suhu kita kisarannya memancarkan inframerah gitu ya jadi setiap benda akan memancarkan itu nah kemudian jika panjang gelombang saat intensitas maksimumnya adalah 7 mikro meter bola memiliki emisivitas 0,574 maka laju energi radiasi rata-rata laju energi radiasi berarti E lajunya misalkan ini adalah H ada E kemudian sigma A kalikan T pangkat 4 jadi sebentar ini ya pangkat 4 kita kan belum tahu suhunya ya jadi nanti emisivitas itu yang E ini emisivitas ini E kemudian kita akan mencari tetapan yang ada di soal ini kita perlu pergeseran wind juga ternyata nah ini sigma Steven Blotsman ada 5,6 10 pangkat 8 berarti nanti di sini emisivitasnya adalah ini 0,574 kemudian tetapan Steven Blotsman nya sigma ini adalah 5,6 10 pangkat min 8 tadi ya 5,6 10 pangkat min 8 kemudian A A nya berarti adalah P R pangkat permukaan bola berarti 3,14 kalikan R pangkat 4 ya PR pangkat 4 R nya kan 10 cm berarti 0,1 oh lupa pangkat 4 pangkat 2 ya PR pangkat 2 kemudian T nya nah ini kita akan mencari T T pangkat 4 T nya belum tahu jadi nanti ada pergeseran wind pergeseran pergeseran nanti ada lambda T panjang gelombangnya diketahui dari panjang gelombang ini nanti kita akan mencari lambda T sekarang persamaan pergeseran wind ini kita coba pergeseran wind ini materi kelas 12 semester 2 nah ini disini ada pergeseran wind oh C sama dengan lambda kalikan T jadi ada C itu adalah 2,9 10 pangkat min 3 jadi ada pergeseran wind ada C sama dengan lambda maksimum ini kan intensitas maksimum panjang gelombang dengan intensitas maksimum kalikan T seperti ini rumusnya kemudian untuk C itu adalah 2,9 10 pangkat min 3 kemudian ada lambdanya adalah 7 mikro berarti 10 pangkat min 6 meter kalikan T jadi ada T sama dengan 2,9 10 pangkat min 3 per 7 kali 10 pangkat min 6 ini ya jadi kita masukkan disini 0,574 kalikan 5,6 10 pangkat min 8 3,14 10 pangkat berarti 0,1 kuadrat berarti 0,01 kemudian T pangkat pangkat 4 4 nya ini ya 2,9 pergeseran wind itu konsanta wind per 7 10 pangkat min 6 ini pangkat 4 raju radiasi ya persamaan untuk radiasi sekarang kita tinggal menghitung kalau nanti boleh pakai kalkulator ya berarti langsung gunakan kalkulator saya boleh jadi disitu adalah 0, 0,574 dikali 5,6 dikali 3,14 0,01 kemudian dikalikan lagi dengan 2,9 2,9 pangkat 4 dibagi 7 pangkat 4 7 pangkat 4 terus pangkatnya 10 pangkat min 3 10 pangkat 3 10 pangkat 3 berarti 10 pangkat 12 10 pangkat 4 berarti hasilnya adalah 1 2 3 4 kok tidak ada di sini kalau dihitung ini ketemunya 29,7 29,7 29,7 kalau tidak cocok coba sambil di cek ya kok jauh angkanya jangan jangan apa saya keliru rumusnya laju radiasi sudah ini E sigma A T wangkat 4 apa yang kurang tadi luas permukaan bola saya kok PR kuasa luas lingkaran itu ya kurang 4 kali rumus di sini ini 4 4 kali ya 4 PR kuadrat kalau volume kan 4 per 3 PR pangkat 3 nah berarti dikalikan 4 dikalikan 4 lagi dikalikan 4 hasilnya adalah 119 yang terdekat adalah 120 karena saya pakainya pendek 5,6 kalau di soal di data soal ini kan 5,6 sekian ini ya anjang ini nah jadi saya masukkan hanya 5,6 jadi kisarannya adalah 120 buat gitu ya ini saya pakai warna merah aja jadi jawabannya itu ya hati-hati saya tadi lupa ini keliru di ini ya rumus lingkaran rumus permukaan bola 4 PR kuadrat saya kelirunya PR kuadrat PR kuadrat kan ruas dari lingkaran kalau luas permukaan luas permukaan apa luas permukaan bola ya luas permukaan bola berarti 4 PR kuadrat gitu ya baik kita lanjutkan lanjut masih ada waktu 11 menit mungkin satu soal nomor 21 nomor 21 21 ya 21 ini listrik ini ini materi kelas 12 banyak yang materi kelas 12 ternyata apa ya jangan khawatir penting kan biar tahu perhatikan grafik i dan t i dan t grafik i dan t jika t sama dengan 0 bertepatan dengan waktu ketika saklar s pada gambar a ditutup dan i menyatakan kuat arus listrik yang ditunjukkan oleh ampermeter menangkah pernyataan berikut yang tepat oke jadi arus itu sebenarnya tidak serta merata langsung dari 0 menjadi langsung sekian jadi mesti ada waktunya dari 0 menjadi 1 mesti ada proses misalkan misalkan 1 ampere itu ketika dinyalakan ya tidak serta-merta langsung 1 ampere jadi ini grafik mana yang penyanyakan yang benar kita cek dari yang grafik itu salah ampermeter langsung menunjukkan angka sebesar epsilon per R epsilon per R jadi ya ini yang pernyataan ini yang salah seharusnya memang ada proses ini walaupun sangat singkat gitu ya walaupun sangat singkat dari 0 menjadi epsilon per R grafik itu salah seharusnya mula-mula arusnya besar kemudian menurun ini salah ini kurang tepat juga grafik itu tepat ampermeter tidak langsung menunjukkan angka maksimum karena perlu waktu berapa saat bagi ampermeter untuk merespon adanya arus ya jadi kan kalau kita mencoba pakai ampermeter jarum itu ya biasanya ketika dicolokkan kan tidak langsung tiba-tiba jarumnya langsung di sini kan mesti seret gitu kan jadi dari 0 menjadi satu nilai tertentu maka penunjukannya seperti itu kemudian yang D yang C itu masih ada kandidat untuk benar grafik itu tepat begitu saya kasih tutup GGL induksi L yang arahnya berlawanan GGL baterai biasanya semakin berkurang biasanya semakin berkurang jadi ini yang cocok antara C dan D kalau kita melihat dari grafik ya nanti akan terbacanya ini karena perlu waktu perlu saya bagi ampermeter untuk merespon adanya arus oke jadi kita lebih ke ini ya yang C kalau GGL induksi ya meskipun tidak ada GGL induksinya atau tidak ada lilitan itu mestinya juga prosesnya tidak langsung serta-merta dari 0 menjadi epsilon per R jadi ini jawabannya C kita lihat yang bagian ini dua buah tabung yang berisi ini teori kinetik gas materi kelas 11 nomor 22 dua dua buah tabung yang sama berisi gas monoatomik berbeda dalam suhu dan jumlah mol yang sama ya molnya sama jika masa molekul A dua per tiga dari masa molekul D jadi MA masa molekul itu berarti MR ya MR nya MR A 2 per tiga MRB berbandingan momentum sekarang kita cari rumusnya momentum gas kita cari persamaan untuk momentum persamaan momentumnya adalah ini ya saya carikan rumusnya ya momentum momentum untuk gas ideal ini P disini tekanan kalau yang dibanyak materi tekanan nah ini momentum itu sama dengan 3 MR kalikan K di akar ya ternyata kita pakai rumusan ini yang singkat ya jadi momentum gas jadi ada P sama dengan akar 3 M besar itu berarti MR kalikan K K itu tetapan Stephen Blutsman ya tetapan berarti nilainya sama untuk gas apapun gitu ya nah berarti kita akan membandingkan momentum rata-rata molekul A dan molekul B jadi berarti P A per B sama dengan akar dari 3 MR B kemudian K nah K itu sama jadi ini bisa kita hilangkan untuk 3 dan K kemudian kita tadi tahu bahwa ini ya MR A itu sama dengan ini akarnya saya jadikan satu saja 2 per 3 MRnya B per MRnya B jadi yang coret ini ya tersisa tinggal 2 per 3 ini di akar atau akar 2 dibanding dengan akar 3 jawabannya adalah A oke ada yang tanya kan enggak ada ya oke sementara mungkin untuk hari ini sementara itu dulu ya sementara itu dulu jangan lupa tryoutnya dicoba aja kalau sudah ada pengumuman tryoutnya sudah dicoba belum sampai kapan pelaksanaan tryoutnya tanggal 30 September Oke jadi kan pakai akunnya masing-masing itu ya jadi coba aja atau kalau misalkan kalau perlu dicoba bareng-bareng pas di sekolah ya enggak apa-apa jadi jadwalkan kapan gitu kalau besok itu besok habis Jumatan masalahnya ada rapat mungkin di apa ya hari ini berarti tanggal 30 itu kamis minggu depan atau bisa coba lagi kamis minggu depan saya harus bareng-bareng ya karena hari ini masih ada osis hari ini kan ada pemilihan osis itu ya silahkan itu dipartisipasi nanti kita lanjutkan di pertemuan yang kedatangan nanti saya akan beri lagi ya jadi untuk hari ini saya akhiri sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti saya kirimkan ini pdf-nya